Aku ambil pedangmu nanti ya Oh ini pennya Ini kau pen Oke kita berhasil menyelamatkan Tanjiro ya Aduh ini Tanjiro sepertinya sekarat coy Kasian banget ya Kita harus Ngobatin Tanjiro dulu ya Duh Bang Si Ipin mana bang Kok gak ada ya Duh Ipin mana nih Pak dia ketinggalan Di sana pak masih di belakang ya Waduh Gak ada loh si Ipin Ipin Woi Apa dia gak ikut teleport ya Dia kan punya kekuatan cahaya Harusnya bisa langsung cepat Belak cepat kesini coy Wah bener-bener nih si Ipin nih Nambah-nambah kerjaan lagi nih Tuh kayaknya Dia masih nyangkut di sana ya Di tanah cahaya Terus gimana nih bang Itu adek saya itu nanti kenapa-kenapa Nanti dia dibunuh Akatsuki gimana bang Tapi Upin kan punya kekuatan Ultraman Jadi pasti Upin bisa membela diri Pasti dia bisa kabur nih Dia punya kecepatan cahaya ya si Upin Kekuatan Ultra Tuh aduh Kita Taruh Tanjiro dulu lah Upin Habis itu nanti kita selidiki nih Dimana keberadaan si Ipin ya Oke kita sudah membawa Tanjiro Ke tempat yang aman nih Dan dia sudah Bisa duduk ya Tanjiro Wah ini dia sekarat nih coy Dan sekarang Lebih bahaya lagi ya Ada permasalahan baru nih Si Ipin Si Ipin Ketinggalan di tanah cahaya nih By Ultraman Zero Wah si Ipin ini Sudah benar ya Sebentar ya Boboy Coba aku cek ya Melalui energi Ultra yang aku berikan Ke Ipin Aku ingin mengetahui kondisinya Oh iya Bayu Ultraman Zero ini kan bisa Ini ya Mengecek Keberadaan si Upin Ipin ini karena Dia punya kekuatan Ultraman Zero nih Jadi sedang dicek oleh Bayu Ultraman Zero Gimana nih kondisinya si Ipin Semoga gak apa-apa ya Ipin ya Duh kok bisa ketinggalan lagi nih Si Ipin ini gimana sih Gawat ayah Boboy Si Ipin Dia udah bergabung Bersama anggota Akatsuki Aku lihat Dia menggunakan jubah Yang dipakai oleh Akatsuki Jubah hitam Sepertinya Si Ipin Udah dicuci otaknya Waduh Ini gimana sih Ipin nih Aduh Ipin kok malah jadi Gabung Akatsuki Ini maksudnya apa ya Gimana ini bang terus bang Andai saya kok bisa jadi orang jahat sih Kita harus kembalikan lagi si Ipin bang Jangan sampe dia salah jalan Wah iya ini Gimana ya Tapi aku belum punya kekuatan buat Melawan Akatsuki itu ya Karena kalo aku pake Kuasa elementalku Nanti disedot coy Kuasa elementalku sama mereka Kau bisa melawan ya Boboy Aku yakin itu Aku akan beritahu caranya Gimana Tanjiro Cara untuk mengalahkan si ini nih Strateginya ya Si Akatsuki Jadi Ultraman Victory Kamu siap membantukan sama Ultraman Ginga ya Ginga Victory ini Dia Mereka bisa Ini ya Fusion juga sih Jadi Nanti kita dibantuin sama Victory Sama Ginga ya Boboy Kau ingat tidak Teknik pernafasan yang kuajarkan kepadamu Teknik pernafasan Air dan api Kau gunakan itu Untuk mengalahkan Akatsuki Dan untuk Ultraman Ginga dan Victory Kalian berdua jangan menggunakan Tembakan cahaya kalian Gunakanlah serangan fisik Teknik bela diri Oh Iya iya aku masih ingat ya Teknik pernafasan yang Diajarkan oleh Tanjiro itu Teknik pernafasan Teknik pernafasan air dan api Oke Aku harus pakai teknik itu ya Untuk mengalahkan Akatsuki Ultraman Victory Ultraman Ginga Kita pakai teknik bela diri ya Serangan fisik Jangan menggunakan serangan tembakan cahaya Pasukan Ultra ya Iya Boboy Aku paham Karena mereka bisa menyerah Terangan kita Aku akan menyerangnya dengan Teknik bela diri Ultraman Oke Mantap ya Dan juga ingat Kita harus menyelamatkan Ipin ya Kita harus menyadarkan si Ipin Karena dia udah dicuci otaknya nih Sama Akatsuki Ya Upin Kita bersama-sama Akan mengalahkan pasukan Ultra ya Bersama Bayu Ultraman Zero juga nih Kita ber Lima ya Jadinya ya Kita akan Kesana nih Wih tapi sebelum itu Aku coba Teknik yang diajarkan oleh Tanjiro lah Boboy Frost Fire Oke Dengan teknik pernafasan ini Aku akan ajar Sya Akatsuki tuh Ayo kita berangkat Ke tanah cahaya Oke kita sudah tiba di tanah cahaya ini ya Aduh Tenang Upin Pasti kita bisa menyadarkan si Ipin lagi ya Ipin udah dicuci otaknya itu sama Akatsuki Iya Bang Semoga Ipin bisa balik lagi ke jalan yang benar Bang Saya akan biarkan si Ipin Di jalan yang sesat Ayo kita cari si Ipin Bang Dan sadarkan dia Ayo kita cari Si Ipin itu Ultraman Bayu Ultraman Zero ini ya Dia gak ikut nih Karena dia menjaga si Ultraman King dan Ultra Seven itu Disana tuh tempatnya Ultraman Giga Karena masih belum terlalu pulih ya Sama Tanjiro juga Jadi tugasnya Ultraman Zero Menjaga disana Kita bakal Mencari Ipin ini Dan mengalahkan Akatsuki Ini dia Waduh mereka berkumpul sini nih Sepertinya mau upacara Pembangkitan Pondewa coy Ini si Ipin Eh Ipin Wah Dia pake baju Akatsuki juga nih Parah banget woy Woy Ini apa nih Tadi diserang Sama salah satu ini ya Siapa itu namanya Itu yang Isi hiu itu Ipin Eh sadar kamu Ipin Bang Boboy Jangan halangin saya Untuk menciptakan dunia yang penuh dengan kedamaian Saya ingin menghidupkan emak dan abah saya lagi Jangan halangin saya Ipin kamu diboongin Ipin kamu diboongin Itu bukan dunia yang nyata Itu cuma mimpi itu Ilusi Genjutsu itu Dunia palsu Jadi kamu harus Hidup di dunia nyata Jangan seperti hidup di dunia dajal Seperti itu Dunia palsu Abang Boboy Abang Boboy gak tau kan Rasanya Ditinggal oleh orang tua Jadinya Abang Boboy Bisa dengan santai Ngomong seperti itu Pokoknya Aku ingin ciptakan Dunia yang penuh dengan kedamaian Aku ingin hidup bahagia disana Jangan halangin saya Bang Wah Temen-temennya langsung nyerang dong Isi Ipin nih Sepertinya gak bisa diselamatkan lagi Dicuci otaknya nih Gimana nih Ini Pernafasan air Jurunya Tanjiro Aku pakai sekarang ya Ini apa sih Ini boneka Ini ya Si boneka apa-apa ya Ini jantungnya si Kak Kuzu itu ya Wih Nancep sini Coy Waduh Wih Ini gimana nih Kebaliknya Coy Wih Wih Digenjutsu aku Rasakan si Obito ini Rasakan nih Rasakan nih Ini adalah gabungan Antara api dan air nih Rasakan sekarang Ini Kombo crossfire ya Wih Ini bukan Minjutsu Tapi ini adalah Taijutsu Dan ini dengan Pendang nih Sepertinya Akor menyerang Si ketuanya ini ya Wih Mana dia Iya Langsung kena kau Wih Temennya ngelindungin Coy Wih Rasakan nih Eih Tebasan air mineral Tebasan air mineral Dari Bobo ini Hiya Ini kau Kita ajar terus Hiya Ini yang Ngegenjutsu aku ya Ini Bener-bener Hiya 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 Rasakan itu Bombo dari Bobo forest fire Hiya 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 Di mana nih Perasaan Aku tadi Lagi Bertarung Namun Akatsuki nih Tiba-tiba di Tempat Mana nih Loh Yahya ini Kok Aku bisa disini Yahya Bingung banget nih Aku nih kok Bisa tiba-tiba disini Kata Yahya Boboy Aku gak mau Berteman Denganmu lagi Loh Maksudnya Gimana Yahya Wah ini Aneh Coy Ini beneran gak ya Aku Diteleport Apa gimana nih Wih Yahya kok Jadi Pakai Baju gini Yahya Akatsuki Coy Wah ini Sepertinya Ilusi Apa gimana nih Ada yang Gak beres Nih Wih Ini Feng Feng ya Si Feng Juga Pakai gini Akatsuki Coy Gopal Sabat Jatiku Dia Jadi gini Juga Akatsuki Coy Feng Gopal Yahya Wih Ini Ini juga Ini sabat Sabatku Kenapa jadi Akatsuki Ini Coy Wah bener-bener nih Sepertinya aku Digenjutsu Ini Dikasih jurus Ilusi Wah bener-bener nih Cara Ngelepas Genjutsu Gimana Ini Sepertinya Aku harus Konsentrasi Ini Ini Tidak Boleh terjadi Aku harus Kembali Kedalam Pertarungan Aku akan Konsentrasi Untuk Melepas Genjutsu Fokus Fokus Aku harus Melepas Genjutsu Ini Ini Semua Ilusi Ini Cuma Mimpi Tuh kan Aku Ternyata Hanya Digenjutsu Coy Ini Semua Ilusi Bertopeng Obito Rasakan Sekarang Aku Bakal Ngalain Kalian Basan Maut Dari Pernafasan Air Yang Diajarikan Oleh Tanjiro Ini Boneka Bonekanya Semakin Banyak Coy Ini Yang Genjutsu Aku Ini Bonekanya Keluar Terus Coy Parah Parah Ini Jantungnya Ada berapa Ini Ini Tempasan Maut Masih Melawan Ultraman Giga Hajar Mati Coy Satu Satu Mati Siapa Ini Namanya Pisame Aku Ambil Pedangmu Nanti Ini Pen Ini Kau Pen Mati Mati Oke Sat Loh Ini Hidup Lagi Coy Bener Bener Nih Mati Mati Tapi Itu Satu Mati Mati Apa Pingsan Tuh Gak Tau Dah Dia Nih Rasanya Tepasan Maut Dia Gak Bakal Bisa Nyerap Apapun Karena Ini Adalah Teknik Taijutsu Pernapasan Air Kau Tak Akan Bisa Menyerat Energi Atau Kekuatanku Katuk Tebasan Maut Berapi Api Ini Lihat Wah Ini Kalah Juga Oke Langsung Dua Yang K.O Coy GG Banget Oke Tinggal Si Pria Bertopeng Ini Kita Taklo Kita Pakai Jurunya Si Tanjiro Ini Dia Pedang Naga Wah Langsung K.O Coy Bener Bener GG Banget Ini Bener Bener Teknik Taijutsu Yang Diajarkan Oleh Tanjiro Resakan Itu Ini Yang Genjutsu Aku Hampir Mimpi Buruk Aku Gak Mungkin Temen Temen Ku Gabong Ak Akatsuki Yaya Ying Gopal Sama Peng Gabong Akatsuki Bener Bener Sudah Kita Kalahkan Semuanya Tinggal Si Ipin Ini Wah Kalau Si Ipin Gak Mungkin Kita Hajar Ini Dia Bergeletahan Rasakan Itu Macem Macem Sama Bobo Ini Kita Bakal Penjarain Ini Si Obito Ini Dan Akatsuki Lain Ipin Kamu Sadar Ipin Kalau Nggak Aku kasih Tau Jurus Tai Jutsuku Baru Tau Rasa Si Ipin Ipin Ini Bang Boboy Pokoknya Aku Ingin Menciptakan Dia yang Damai Bang Boboy Jangan Halangi Aku Akatsuki Itu Baik Wah Bener Bener Si Ipin Masih Bersih Keras Udah Terpo Masih Bersih Keras Gini Akatsuki Belain Akatsuki Ini Bang Sepertinya Kita Tangkap Ada Si Ipin Juga Bang Sepertinya Dia Nggak Bisa Dikasih Tau Bang Kita Harus Cuci Otaknya Biar Kembali Normal Bang Yadah Kalau Gitu Mau Nggak Mau Kamu Harus Menyerahkan Diri Ben Ada Hukuman Buat Kamu Dan Teman Teman Si Akatsuki Tapi Yang Satunya Mana Yang Si Pen Yang Yang Bawa Boneka Itu Mana Kabur Ultraman Ginga Ultraman Victory Kita Bawa Yang Masih Tersisa Sama Si Ipin Itu Juga Kita Penjarain Mereka Oke Boboy Kita Bawa Mereka Dan Penjarakan Mereka Bawa 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 sub indo by broth3rmax